Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kami dari RSP Dr. Karyadi telah siapkan pemeriksaan fisik penunjang maupun laboratorium lengkap untuk paslon, baik gubernur, wali gubernur maupun nanti bupati, wali kota, dan wakilnya. Jadi ada tiga poin utama yaitu kesehatan fisik atau jasmani ya, kemudian kesehatan mental dan pemeriksaan narkoba. Poinnya ada tiga ini, jadi kesehatan fisik, kemudian mental dan narkoba. Kemudian untuk pemeriksaan fisik sendiri meliputi pemeriksaan yang lengkap ya. Dari penyakit dalam, kemudian jantung, paru, kemudian pedang, neurologi, fungsi lugur, psikiatri, kemudian gigi mulut, pemeriksaan mata, itu meliputi pemeriksaan lengkap ya. Jadi fisik lengkap, dilakukan oleh para spesialis konsultan. Jadi kami melibatkan 16, satu setting, 16 pemeriksaan spesialis konsultan. Kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan darah, darah itu lengkap juga. Jadi pemeriksaannya cukup lengkap, jadi mulai dari fungsi darah rutin, kemudian fungsi ginjal, fungsi liver, dan pemeriksaan profilipid dan selusia ya, gula dan selusia. Kemudian juga ada pemeriksaan penunjang, penunjang ini juga komplit ya. Jadi mulai dengan pemeriksaan ultrasal, baik untuk abdomen, kemudian untuk urologi dan selusia, kemudian pemeriksaan audiometri, pemeriksaan pendengaran dan selusia, fungsi-fungsi semuanya kita berisah. Jadi sampai pada MRI, MRI juga kita berisah. Untuk mental tadi ada pemeriksaan psikologi, MMPI, kemudian fungsi-fungsi luhur dari neurologi, syaraf, dan juga fungsi untuk psikiatri. Jadi pada keseramu, pada pemeriksaan fisik, KPU, pada yang disyaratkan sesuai dengan peraturan KPU, itu pemeriksaan yang lengkap. Dimulai dari pagi sampai dengan sore nanti, jam 5, kurang lebih jam 5. Itu mungkin yang bisa saya turkan. Penyelenggara Pemilu dalam hal ini, Pak Ketua KPU, kemudian Pak Waslu, berikut jajarannya, Bapak Dirut Rumah Sakit, kemudian Bapak Kepala Rumah Sakit, kemudian dari Kepala BNN, dan jajarannya, kemudian Pak Ketua Kepala Rumah Sakit, bagi ini kita laksanakan sebagai persyaratan para paslon, yaitu Cagup dan Cagup, yang ini sesuai dengan Ketua KPU harus kita laksanakan. Saya mengucapkan terima kasih bahwa hari ini setelah kegiatan yang diadministrasi kita lalui, hari ini adalah tahapan pemeriksaan kesehatan. Ya, semoga kesehatannya lelos dan lulus, karena ini menentukan daripada langkah kita ke depan. Makanya hari ini, saya lihat Rumah Sakit Karyatim, dan saya buat dirut kosong hanya untuk menyiapkan para calon. Dedikasi full, karena pemeriksaan nanti terhitung mulai jam 7 ini sampai jam 5 sore. Silakan teman-teman wartawan nanti meliput bahwa apakah para paslon nanti lulus atau tidak. Itu yang saya sampaikan, mohon doanya semoga kita menjadi orang-orang yang sehat untuk berkontestasi ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Lufi, Pak Lufi, kesiapannya gimana? Ada persiapan nggak? Persiapan apa? Sebelum nasib saya, Pak Lufi, tidak ada, tidak ada persiapan kalau kita sehat terumur. Tidur cukup, Pak. Apa? Tidur cukup, Pak. Tidur, saya jam 5 bangun, karena tadi malam kuasa. Kuasa, karena jam 8 jam ya, eh. 10 jam harus kuasa. Tidur, Pak Lufi, tapi tadi udah sarapan. Kalau Gus Yatin gimana, Gus? Iya, karena pemeriksaan ini sebagai pasal teratan untuk menjadi calon-calon wakil pembunuh dan wakil keadaan. Dan ini sudah pernah saya lakukan, ya kita enjoy aja tentu istirahat. Dan tadi puasa kita taati untuk pemeriksaan kelanjutan. Semoga aja nanti selesai dengan baik, kita bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat Jawa Tengah dengan kesehatan prima tentunya, dengan cara-cara berpikir yang baik, yang bagus untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Terima kasih gitu, cukup? Iya, cukup. Oke, sampai terus jalan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.